Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi terima kasih banyak atas berkenan hadir ini di acara yang luar biasa yang digagas oleh kawan-kawan Ifendo dan Bang Hari disini dan semua kawan Prof Agus, Narasumber semuanya. Baik, saya ingin bicara sekarang sudah buka lagi normatif dah. Sekarang karena diharapkan menjadi energizer, saya akan bilang bahwa satu, quick win. Nah kebetulan disini ada Pak Harbin, Pak. Ijinkan Pak saya memberikan sedikit catatan-catatan. Pertama Pak, sangat penting untuk segera dilakukan travel bubble nih Pak, diradisasikan. Fokusnya itu kita bicara satu saja, bicara tentang market Malaysia, bicara tentang market dengan Australia, Pak. Ini benar-benar harus bisa terus digagas sehingga apa? Sehingga proses di dalam mendukung pemulihan pariwisata ini bisa semakin cepat. Itu satu, Pak. Yang kedua, Pak, karena kita bicara ini sekarang ini temanya adalah mais dan event, Pak. Kalau boleh saya usulkan, Pak. Kita menggagas, Pak. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggagas kluster event nasional, Pak. Kluster event nasional ini bukan hanya berbicara tentang kalender of event-nya saja, tetapi juga bicara tentang venue-nya, Pak. Ini harus diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar kasus-kasus seperti yang terjadi di Mas Tommy, di original production itu tidak terjadi lagi. Jadi ada pakem, ada SOP yang harus dilakukan. Dan itu benar-benar certified. Jadi itu dua. Jadi menggagas kluster venue event nasional. Yang ketiga, Pak, kelemahan daripada pariwisata kita adalah bicara tentang big data, database. Bantuan-bantuan 3,3 triliun kepada para pelaku pariwisata itu saya sedikit mengkritisinya, yaitu hanya terbatas kepada hotel dan restoran saja. Padahal kita tahu seperti yang disebutkan oleh Mas Hari tadi, ada 90.400 pelaku industri maiz dan event seluruh Indonesia yang membutuhkan juga motivasi, membutuhkan juga stimulan terkait itu. Dan kita berharap Kementerian Pariwisata memberikan jalan keluar terhadap hal ini. Ya, database daripada para pelaku pariwisata harus terus ditingkatkan, Pak. Yang ketiga, Pak, saya disampaikan bahwa kita sering berbicara tentang protokol destinasi, bicara tentang COVID-19, CHSE, segala macemnya. Tetapi yang terjadi adalah asesmen di lapangan itu tidak seperti yang kita harapkan, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, saya usulkan konkret, Pak. Segera aja dibentuk, Pak, Komite Pemulihan Pariwisata Nasional. Di mana salah satu tugasnya adalah berbicara tentang asesmen itu, Pak. Pengawasan itu, Pak. Sehingga nanti dana yang sudah dikeluarkan bertriliun itu tidak sia-sia, Pak. Percuma kita melakukan CHSE, certified kepada semua pelaku industri, tetapi pada kenyataannya tidak menghadirkan trust kepada para wisatawan, Pak. Ini perlu untuk saya sampaikan. Jadi, jelas. Jadi, ada lembaga, ada komite yang benar-benar mengawasi terkait berjalannya proses daripada berjalannya protokol COVID-19 di destinasi, Pak. Yang terakhir, Pak, saya ingin bicara tentang usulan konkret aja. Kita punya lima destinasi seperprioritas, Pak. Di sini ada banyak sekali pelaku mice dan event. Oleh karena itu, Pak, saya usulkan bagaimana kita bisa duduk bareng-bareng, kita berkolaborasi sama-sama untuk bisa menghidupkan lima destinasi superprioritas ini dengan event-event yang ikonik, Pak. Event-event yang ikonik yang bagaimana? Yang juga mengelaborasi nilai-nilai lokal-lokal wisdom yang ada. Jadi, paradigmanya sudah bukan lagi berbicara tentang segedar panggung saja, tetapi berbicara tentang langsung menyentuh destinasi tempat-tempat objek-objek wisata. Khususnya berbicara tentang desa wisata. Jangan lupa, desa wisata kita bisa menjadi venue bagi kawan-kawan pelaku mice dan event industri di dalam apa? Di dalam mengembangkan kreativitas yang mendatangkan wisatawan. Ya, Pak, ya? Jadi, itu saja, Mas Hari, dari saya. Karena di sini ada Bang Sandi dan semua teman-teman yang sangat luar biasa. Itu poin-poin daging yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Dekabit Kreatif dan juga kepada Forbi yang terhormat ini. Itu. Luar biasa, ya? Travel Bubble! Luar biasa, luar biasa, Pak. Mumpung bertemu dengan Mas Happy dan Mas Dia. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Happy. Salam kenal juga, Mas Stofan. Ya, salam kenal. Saya senang sekali bisa akhirnya ketemu sama sosok yang paling populer tentang MotoGP ini, gitu. Ya, dan saya terima kasih juga, Mas Hari, memberikan Mbak Frina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mohon maaf. Saya nanti jam ini baru ada hal yang mendadak. Baik, begini, Mas. Saya kebetulan juga orang Lombok asli, gitu. Dulu juga di jamannya Pak Arief Yahya pernah ditunjuk menjadi PIC Mandalika di tim 10 Kemenpar RI, Pak. Waktu itu, Pak. Nah, ini saya ingin izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi, dan menyampaikan, Pak, suara-suara yang ada dari bawah. Ya, mungkin saja nanti bisa menjadi catatan daripada penyempurnaan, daripada persiapan-persiapan MotoGP di 2021 nanti, Pak. Satu, Pak, kawan-kawan semua desa wisata. Bapak tahu sendiri, desa wisata di, apa namanya, di Lombok itu ada, program provinsi itu ada 99 desa wisata. Ya, mereka itu memiliki Pogdarwis, Pak. Dan mereka itu sangat bersemangat sekali. Luar biasa. Jadi benar, katanya Pak Happy tadi, berkenaan dengan semangat yang luar biasa dari masyarakat Rusia Tenggara Barat di dalam menyambut MotoGP ini, benar-benar totally, Pak. Mereka selalu jantung. Mereka justru jantungnya itu deg-degan, Pak. Deg-degan. Kalau banyak sekali kontroversi terkait masalah jantung atau tidak jadi itu, Pak, lebih pada kepedulian, Pak. Bukan apa-apa. Bukan masalahnya tidak mendukung, tetapi mereka malah justru berdoa agar ini jadi dan jelas, Pak. Itu maksudnya. Jadi, kawan-kawan Pogdarwis, karena kebetulan saya juga pegiat pariwisata, ingin menyuarakan bahwa, Pak, dengan konsep-konsep yang Bapak pahalkan tadi terkait UMKM, itu sangat luar biasa. Sehingga nanti Pogdarwis-Pogdarwis ini bisa mendapatkan ruang, Pak. Mendapatkan ruang untuk bisa produk-produk mereka bisa terdisplay, syukur-syukur nanti, Pak, bisa menjadi salah satu official merchandise dari Motor GP itu, Pak. Itu satu, Pak. Yang kedua, Pak, saya sering berdiskusi, Pak, dengan kawan-kawan PHRI. Nah, kawan-kawan PHRI itu mengatakan bahwa totally kondisi kamar kita itu ada maksimal, Pak, ada 20 ribu kamar, Pak, di seluruh NTB ini. Ya, ini juga menjadi concern kita, karena kita khawatir, Pak, jangan sampai nanti ketika tamu-tamu yang diprediksi sampai mencepi ratusan ribu itu ketika datang, justru nanti mengecewakan. Karena kita sama-sama sadar bahwa Motor GP ini bukan miliknya ITDC saja, bukan miliknya MGPA saja, bukan miliknya Lombok saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia, Pak, yang menanti. Malah mereka, Pak, berdoa, Pak, kita berharap dengan adanya Motor GP itu nanti bisa menjadi momentum kebangkitan daripada pariwisata kita ini, Pak, yang luar biasa sekali. Ya, Pak, jadi kita berharap nantinya program-programnya Bapak ini benar-benar bisa menjadi, apa namanya ya, energi untuk berkolaborasi, Pak, semua pihak, Pak. Ya, Pak. Nah, terus yang ketiga, Pak, tentang masalah, saya turun juga ke kawan-kawan, Pak, masalah homestay, Pak. Masalah homestay ini, kawan-kawan itu, Pak, siap, Pak. Jadi misalnya, benar kata Bapak tadi, tidak mesti harus dari hotel-hotel berbintang. Tidak mesti harus seperti itu. Tetapi benar-benar rumah-rumah penduduk itu bisa dijadikan dengan homestay, Pak. Usulan saya, Pak, kepada Bapak, usulan saya kepada Bapak, kalau bisa, Pak, nanti mereka divasilitasi terkait untuk bisa menjadi homestay mereka itu ada di marketplace, Pak. Homestay mereka, halo? Homestay mereka ada di marketplace-nya Bapak, sehingga nanti bisa juga intinya itu menjadi bagian daripada yang dipromosikan, Pak, itu, Pak, dari marketplace itu. Karena kita tahu sendiri, baik Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Mataram sendiri pun, itu relatif dekat untuk dicapai. Jadi tidak ada masalah. Banyak sekali rumah-rumah penduduk, banyak sekali perumahan-perumahan yang belum ditempati oleh penduduknya, oleh pemiliknya, sorry, oleh pemiliknya. Sehingga itu bisa menjadi konsepnya seperti lebih kurang Airbnb lah, Pak. Nah, nanti mungkin ada versi Airbnb-nya MGPA lah, begitu kira-kira. Ya, Pak? Nah, terus, Pak, ini akan sama-sama tahu, Pak, seringkali permasalahan itu timbul ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik. Seringkali suara dari bawah tidak tersampaikan di atas. Begitupun juga suara apa yang menjadi Bapak paparkan tadi di atas tidak tersampaikan sampai di bawah, Pak. Usulan saya, Pak, kalau bisa nanti ada yang namanya rumah motor GP, Pak. Rumah motor GP di, apa namanya, di Mandalika, di situ berisi semua komponen masyarakat yang bisa berkolaborasi, bertukar ide, dan tahu update, ya. Karena kan tidak semuanya, Pak. Ketika kita bersilaturahim itu bisa lebih enak, lebih cair semuanya, Pak. Ya, Pak, itu salah satu usulan saya. Ada rumah motor GP untuk kita semua. Jadi, untuk kita berdiskusi, untuk kita saling berbagi, berkolaborasi. Dan ini, Pak, yang terakhir, yang terakhir adalah, ini sekarang ini kan temanya adalah bicara tentang industri maiz dan event, Pak. Ya, industri maiz dan event. Saya kebetulan juga pelaku bisnis event organizer dulu, Pak. Dulu, Pak. Ya, dulu, Pak. Jadi, saya paling tidak bisa menyampaikan juga kepada Matojip, kepada MGP, bahwa talenta-talenta, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan event organizer ataupun PCO, itu terus lahir di Nusa Tenggara Barat, Pak. Ya, nah ini tentunya bisa bersinergi dengan kawan-kawan event, Pak, yang saya harap ini, Pak Sari dan semuanya, untuk bisa ada ruang, Pak. Kemarin saya pada saat di hari pertama, mengusulkan adanya cluster event, cluster venue, daripada pariwisata-pariwisata kita. Jadi, kalau bisa, di motor GP di kawasan Mandalika itu, ada memang venue-venue yang secara, yang tidak hanya di dalam sirkuit, Pak, tetapi di dalam kawasan juga, yang bisa menjadi tempat road to motor GP, Pak, yang bisa diakses lebih mudah, yang bisa juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk melihat hal-hal yang terkait daripada aktivitas daripada motor GP, Pak. Nah, itu saja, Pak, caratan dari saya, Pak. Kami semua, Pak, merasa memiliki motor GP ini. Pak Happy, ETDC dan semuanya, mari, Pak, kita saling-saling menguatkan dan kita berdoa, Pak, kita berdoa, agar 2021 itu nanti bisa terwujud, tidak ada aral meletang, karena negara ini sudah menginvestasikan triliunan untuk keberhasilan motor GP ini, Pak. Saya pikir itu dari saya, saya mohon maaf, lebih kurangnya Mas Hari, harus saya segera cabut, ini karena kebutuhan ada hal yang mendadak nih. Wabarakatuh, Wabarakatuh, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih, Taufan. Terima kasih. Terima kasih sebuah kawan-kawan di Lombok ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali, memang itu adalah bagian daripada yang memang kita... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!